Halo semuanya, selamat datang di Sunsmokers, channel tontonan favorit mas-mas pemuja VPN Halo coba, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini ya? Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Yang diambil ternyata, diambil dari kisah nyata yang berjudul A Dangerous Method Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik Yang terjebak di rumah sakit, mengerikan, dan pasrah diapain aja oleh dokter psikopat Anjay Lalu gimana kah wanita itu bisa selamat atau dia malah betah? Daripada kepo, langsung aja kita mulai alur filmnya dan intro Di awal film kita akan diajak ke tahun 1904 Dan seorang wanita bernama Sabina Speilrain secara paksa dibawa ke Burgosie Ya itulah pokoknya gue gak tau Sebuah rumah sakit jiwa yang terkenal di Zurich, daerah Swiss Karena dia menderita penyakit yang disebut hysteria Saat ini ilmu psikologi dan psikiatri modern tidak kenal lagi dengan diagnosis ini Karena dianggap tidak ilmiah dan hanya dialami oleh wanita Sabina cenderung mengalami emosi gak teratur seperti tangisan dan tawa yang tak terkendali Dia juga terkadang tiba-tiba panik dan gelisah Oh, bipolar Dokter yang ditugaskan untuk menanganinya bernama dokter Carl Gustav Jung Saat ini Jung masih tergulung seorang dokter muda di rumah sakit Dan kontribusinya untuk psikioanalis masih belum banyak Jung kemudian melaporkan kepada istrinya yang bernama Emma Bahwa ia ingin mengambil kesempatan untuk mencoba metode barunya dari Sigmund Freud Dengan cara bicara saja dan melakukan pendekatan Sebenarnya pada praktek psikiatri atau psikologi Gue gak paham itu apa Berbicara secara intens sampai diajak jalan-jalan bukanlah praktek yang umum Tapi ini adalah pilihan yang jelas bisa dicoba untuk meringankan segala gejala depresi atau kecemasan Masuk akal sih Tapi praktek ini belum pernah diselediki secara formal atau dianggap serius sampai Jung dan rekan-rekannya datang untuk melakukan uji coba praktek tersebut Sabina adalah pasien pertamanya untuk metode pengobatan ini Jung menggunakan teknik seperti asosiasi kata dan intepresi mimpi untuk menyelidiki akar penderitaan emosionalnya itu Melalui ini terungkap bahwa Sabina mengalami gairah masokis Dari perasaan terhina karena dulu ia sering dipukuli oleh ayahnya menggunakan tongkat Mampus gak lo, bingung gak lo Beberapa hari kemudian Jung harus ditempatkan sebagai dokter militer karena saat itu sedang terjadi perang dunia pertama Selama Jung tidak ada di rumah sakit itu Sabina ditempatkan di bawah perawatan dan pengawasan direktur rumah sakit Eugene Bleuler Yang merupakan salah satu tokoh besar di bidang psikologi Jung berjanji akan melanjutkan perawatannya terhadap Sabina setelah kembali dari dinas militer Dan Bleuler yakin dengan metode yang dipakai Jung yang lebih manusiawi Maka dari itu ia memberikan fasilitas untuk mengadakan beberapa kegiatan produktif bagi pasien Jung dan Bleuler mengakui kecerdasan Sabina Dan setelah itu ia tahu Sabina ingin menjadi dokter Jung mengizinkannya untuk membantunya dalam penelitiannya Dua tahun pun berlalu, kini Sabina sudah pulih dari emosinya yang gak terkendali Bahkan dia juga sudah berkuliah Tapi meski begitu sesi terapinya dengan Jung tetap berlanjut Sementara itu Jung dan istrinya Emma diundang ke rumah psikoanalis dokter Sigismund Skolmo Freud Buh susah banget namanya, Pak Tejo gitu loh Freud tinggal di Vienna Selama dua tahun terakhir dia dan Jung berbagi ide satu sama lain Dan sekarang mereka akhirnya bisa bertemu Selama hari pertama pertemuan mereka, para dokter bertukar pikiran selama 13 jam berturut-turut Dan Sigmund Freud melihat Jung sebagai calon penerusnya dan ia sangat menyayanginya Carl Jung juga memuja Freud sebagai figur ayah dan melihatnya sebagai pemikir orisinal yang jenius Namun Jung waspada terhadap Freud yang selalu berasumsi bahwa setiap penderitaan emosi manusia berasal dari dorongan anumekanik yang gak mereka sadari Jung juga terganggu oleh bagaimana Freud sangat kaku dengan teorinya dan menuntut semua patuh padanya dengan ketat dan licik Hubungan intelektual mereka harmonis tapi penuh gejolak Seperti ketika mereka menafsirkan mimpi masing-masing Saat Jung berbagi mimpinya dengan Freud, pria itu menafsirkan bahwa Jung frustasi dengan pernikahannya Dia bahkan menunjukkan bahwa Jung memiliki hasrat dalam hubungan rumah tangga yang belum terpenuhi Hal ini sangat mengganggu Jung karena dia mengidentifikasikan ini sebagai ketertarikan pada pasiennya Yaitu Sabina Kita kembali ke Swiss Hubungan Jung dan Sabina semakin dekat selama sesi terapi mereka Mereka pun berbicara tentang kesamaan yang mereka miliki Gak lama kemudian mereka mulai saling tertarik dan mereka pun mengalami dua fenomena dalam psikoterapi yang disebut Transference dan Counter-Transference Waduh apaan anjir Transferensi ini terjadi ketika pasien menghubungkan perasaan yang belum terselesaikan dengan terapis mereka Nah Contra-Transference ini juga sama Hanya saja pada kasus ini si terapis yang melakukan pemindahan emosi kepada si pasien Wala artinya saling naksir anjing Selain Sabina, Carl juga menerima pasien yang bernama Otto Gross Sebenarnya adalah salah satu muridnya Fruit Tapi Gross tidak lagi menjadi muridnya karena pandangannya yang gelap dan sangat merusak pikiran manusia Dia sering bawa manis dengan para pasiennya dan beranggapan bahwa kebebasan adalah penyembuhan utama Banyak sekali catatan buruk dan kontroversial atas namanya Dan yang paling mencolok adalah ketika dia menyuruh pasiennya untuk COD mandiri dengan malaikat Bagi Gross, pikiran yang sehat adalah milik seseorang yang bertindak sesuai dengan dorongan yang ia inginkan tanpa hambatan Gross kemudian terkenal telah meninggalkan psikoanalis dan menjadi seorang anarkis Dan tidak satu pun wawasan dan pandangannya di dunia yang dikagumi atau dikiru Akhirnya dia pun meninggoy karena kedinginan dan kesepian Wah anjir, miris sekali Padahal ini seharusnya Jung memperbaiki pandangan dunianya Gross yang neurotik Tetapi pada akhirnya sesi terapi ini membuat Gross membalikan keadaan pada Jung Dan meyakinkannya untuk bobo manis aja dengan Sabina Suatu hari Gross meninggalkan rumah sakit tanpa pengetahuan siapapun Tetapi dia meninggalkan catatan kepada dokter Jung yang berbunyi Apapun yang anda lakukan jangan melewati oasis tanpa berhenti untuk minum Dan dengan catatan terakhir ini Jung pergi ke rumah Sabina untuk akhirnya bobo manis dengannya Dan ternyata ini adalah pertama kalinya Sabina melakukannya Wanjir, dijebol coy Seiring berjalannya waktu berselingkuhan Jung dan Sabina menjadi suatu hal yang biasa Bahkan lama-kelamaan Jung mulai jatuh cinta pada Sabina Tetapi dia tidak mau berpisah dengan istrinya Selain itu dia juga akan bermasalah Karena melanggar salah satu batasan Yang gak boleh dilanggar oleh dokter Yaitu bobo manis dengan pasiennya Jung memutuskan untuk menghibur dirinya sendiri Dengan gagasan bahwa apa yang dia dan Emma miliki adalah satu hal yang istimewa Sedangkan apa yang dia dan Sabina miliki adalah bonusnya Emang boleh kayak gitu Beberapa tahun kemudian Jung mulai menjelajahi bidang telepati dan para psikologi Dia belum menetapkan teorinya pada saat itu Tetapi hari ini dia mencoba teori tentang memasukkan beberapa elemen mistis ke jiwa manusia Dia percaya bahwa untuk memahami perilaku manusia kita harus melihat semua sisi Hal ini akhirnya membawa banyak masalah antara dia dan Freud Yang percaya bahwa teori seksualnya lebih unggul secara ilmiah Freud kemudian mengunjungi Jung di Zurich Dimana dia menghabiskan waktu disana untuk mengamatinya saat dia bekerja Suatu hari Freud memberitahu Jung bahwa ada desas-desus yang beredar Bahwa Jung mengambil salah satu pasiennya sebagai teman bobo manis Dan setelah Freud pergi Emma juga mengetahui tentang rumor ini coy Dan saat itu juga dia mulai curiga pada suaminya Setelah ada kemungkinan kalau dia akan ketahuan Jung mulai berpikir tentang bagaimana dia menyembunyikan ini semua Suatu hari dia memanggil Sabina ke kantornya dan mengatakan padanya Bahwa dia ingin hubungan mereka kembali seperti dulu Sebatas dokter dan pasien Sabina yang mendengar ini sangat sakit hati Terutama karena dia sekarang jatuh cinta dengan dokternya Dan sangat-sangat jatuh cinta Karena rasa sakit hatinya tak terbendung lagi Sabina pun langsung menebas wajah Jung dengan boopelnya Tanpa diduga Sabina, Jung dan Freud saling berkirim surat Sabina meminta Freud untuk campur tangan antara dia dan Jung Pada beberapa surat kemudian Sabina menuntut agar Jung memberitahu Freud Kebenaran tentang perselingkuhan mereka karena dia ingin Freud menjadi dokter berikutnya Meskipun ragu-ragu Jung menurut karena Sabina bisa saja merusak namanya di depan umum Tapi setelah berpikir ulang dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit Bluller Sehingga dia dapat memulai prakteknya sendiri Tetapi sebelum itu dia merencanakan perjalanan ke Amerika bersama Freud Selama perjalanan semakin jelas bahwa gesekan masalah antara kedua psikolog itu semakin meningkat Suatu hari Jung kembali memberitahu Freud tentang mimpinya seperti dulu Tetapi kali ini Freud menafsirkan bahwa Jung membenci ide-idenya bahkan juga membencinya Jung menyangkal dan mencoba untuk menyuruh Freud berbagi mimpinya Tapi Freud menolak dan berkata bahwa dia tidak ingin privasinya dirusak Hal ini memperlihatkan betapa kakunya Freud sehingga dia menolak ide apapun di luar idenya sendiri Sehingga dia menjadi terlalu takut pada lingkungan Setelah beberapa minggu kemudian Sabina kembali mendekati Jung Untuk mewawancarainya guna menyelesaikan disertasinya Apaan disertasi? Dia mewawancarai Jung atas saran dari Bluler Awalnya mereka berdua mencoba untuk profesional Tetapi akhirnya mereka yang diam-diam saling kangen sudah tidak bisa menahannya lagi Dan akhirnya kembali bobok manis bareng-bareng Bahkan kini lebih atraktif karena Carl sering memecut dan memukulinya Tapi sayangnya tiba-tiba Sabina memutuskan untuk pergi dan mengajak Jung untuk ikut dengannya Tapi Jung menolak dan dia mengaku bahwa dia pengecut Selain itu dia juga telah memutuskan untuk pindah dan tinggal di Vienna Jung tidak mempertimbangkan kemungkinan Sabina berpihak pada ide-ide Freud Yang bisa saja membuat Sabina akan menjadi lebih menonjol di bidangnya sebagai dokter Sabina kemudian benar-benar menghubungi Freud Dimana dia memberitahu Freud bahwa dia berpihak padanya Tetapi dia masih percaya jika Freud dan Jung berdamai Maka akan memajukan bidang psikoanalis Tetapi tetap saja mereka tidak bisa bersatu karena Freud terlalu kaku Dia menolak setiap saran yang diberikan orang lain Yang menjadi fokus pemikirannya saat ini adalah Bahwa cara terbaik untuk meringankan penyakit pasiennya Adalah dengan mengungkap emosi mereka yang tertekan Sehingga akan dapat menguasainya Namun Jung ingin melampaui itu Dia percaya bahwa sebagai psikoterapis Mereka juga bertanggung jawab untuk mengajar orang tersebut menjadi makhluk sosial yang sehat Dengan kata lain dia ingin membantu mereka menguasai diri mereka juga Dan tidak membiarkan mereka begitu saja Selain itu Jung lebih berfokus pada aspek kehidupan yang lebih mistis Jung bertujuan untuk mencapai individuasi Keutuhan atau realisasi diri Semua ini tidak cocok dengan Freud Yang lebih suka namanya terkenal Beberapa tahun kemudian Sabina yang sudah menikah dan sedang hamil besar mengunjungi rumah Jung Dia bertemu dengan Emma dan mengatakan bahwa suaminya telah mengalami gaguan syaraf saat menulis bukunya Emma pun menyuruh Sabina berbicara dengannya Sabina bertemu dengan Jung saat sedang melamun Mereka lalu ngobrol tentang kehidupan Sabina dengan suaminya dan pacar barunya Jung Yaitu Tony Pada akhirnya Jung mengakui kepadanya bahwa Sabina adalah cinta terbesar dalam hidupnya Dan dia telah membuatnya menjadi orang yang lebih baik Tetapi meski begitu mereka tetap sepakat untuk tidak menjalin hubungan lagi Dan di akhir film kita akan diperlihatkan bahwa Otto Gross meninggoy karena kelaparan di suatu tempat di Berlin Pada tahun 1920 Sigmund Freud meninggal karena kanker di London pada tahun 1939 Setelah dia dan keluarganya diusir dari Vienna oleh kaum nasionalis Jerman Sabina Spirline pada tahun 1942 menjadi psikoanalis di Uni Soviet Sebelum dia dan kedua putrinya dibunuh oleh kaum nasionalis Jung akhirnya sembuh dari gangguan saraf dan kembali menjadi salah satu psikolog terkemuka di dunia Dan salah satu teorinya menjadi teori terbesar dan terpenting dalam psikoanalis dan psikologi Dia meninggal dengan damai di usia tuanya pada tahun 1961 Dan filmnya pun berakhir dengan happy ending Sebenarnya gue gak tau sih ini happy ending apa tidak Sujur gue agak mumet melihat film ini Tapi ya mau gimana pun tetap nulis apa adanya di film ini coy Karena memang secara metode Metode yang digunakan dokter Jung ini cukup mengerikan Dan ya gimana dia menangani seorang pasien mentang-mentang dia cantik Sampai dipake sama dia coy Gimana sih ini Bukannya dipake ya cuman gue gak tau tentang sejarah psikologi Cuman dari film ini gue bisa menyimpulkan Kalau pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Tetaplah setia dengan istrimu Bekerjalah untuk istrimu Jangan bekerja untuk nafsmu sendiri coy Tapi ya memang mbak siapa ini Gue artisnya lupa namanya Kalau kalian tau tulis di kolom komentar ya Pokoknya mbak yang jadi Mbak Sabina ini tadi Yang jadi Sabina ini Memang cantik banget coy Gue aja naksir Oke deh Sekian dulu dari Emon Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir See you next time Dan Emon undur-undur Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax